Hai selamat pagi dunia kita lagi di tengah belantaran ya sebelantara sawit kita di perkebunan sawit suasananya kayak gini dingin sekali kalian bisa lihat tuh kabutnya kan keliling kabut kita nginapnya disana guys dulu parit waktu masih di tugas di Palembang kayak gini jadi parit-parit ini fungsinya untuk mengangkut buah sawitnya dari dalam kemudian diangkut kemari melalui perahu-perahu ini perahu-perahu yang biru-biru itu ini dibuat dari drum ya diangkut kemari ditarik dengan perahu yang ada mesinnya kemudian dikumpulkan disini diangkut nanti melalui truk gitu Hai langsung ke pabrik kelapa sawitnya gitu perhari ini eh tanggal 14 Maret ya 14 Maret 14 Juni 2024 harga sawit disini di Riau ini provinsi Riau ya 2500 per kilogram tapi kalau yang brondolan atau sawit-sawitnya doang tanpa tandannya ya itu 3000 jadi ini keliling kebun sawit semua tapi sejuk kalau pagi gini ini udah jam 7 ya ya tuh nah kabut semua karena berkabut jadi apa cuacanya dingin nah disitulah kami nginep tadi malam guys suasana perkampungan di tengah kebun sawit sebenarnya ini apa milik perusahaan kan jadi karyawannya tinggal disini inilah kebun sawitnya ya kebun sawit ini buah sawitnya dengan tandannya tapi ini yang udah nggak dipakai kalau orang sini bilang kurma Sumatra ini ini tempat pengumpul sawitnya jadi diangkat dengan perahu-perahu ini dari drum dari drum plastik dirakit menjadi perahu digandeng panjang nih kemudian ditarik dengan perahu yang ada mesinnya yang merah tuh kenapa kok kita bisa nginap disini karena kita ingin merasakan suasana disini terus kita tahun berapa ya 2000 awal eh 2000 awal 90-an kita pernah tugas disini juga tapi di daerah Palembang oke guys sementara gitu dulu guys ya hari ini kita akan lanjut petualangan kita lagi perjalanan sekitar 480 km lagi menuju kota Medan si Bebe guys rupanya entah kayak mana tapi jago dia ini kita mandiin sekejap biar nampak bersih lagi untuk melanjutkan perjalanan ritual pagi guys sebelum karyawan mulai kerja di sini punya konsen kehidupan sendiri ya jadi kalau kita yang di kota biasa piku mengejar cuan ya di sini juga sama tapi lebih apa namanya nilai kekeluarganya lebih kuat lebih anteng sih di sini udaranya sejuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Halo 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 itu salah satu komunitas online Grand Livina kalau ini Galileo jadi fungsinya ini untuk mengangkut sawit ya karena di dalam kan ada area-area tertentu yang nggak bisa dijangkau oleh truk makanya pakai kenderaan pengangkut yang rodanya sistem trakling seperti ini jadi masuk lumpur pun dia masih bisa jalan nah disini kita tadi malam nginap dari merasakan kehidupan kampung dan CBT udah ready lagi untuk bergerak untuk menempuh sekitar 490 sekitar 500 km lagi menuju Kota Medan sekarang kita ada di Provinsi Riau di salah satu perkebunan sawit kelilingnya sawit semua sekarang kita persiapan mau berangkat ini karyawannya juga lagi persiapan mau kerja jadi mereka mulai aktivitas kerja kita pun mulai meneruskan perjalanan kita Oke ikuti terus ya semoga ya episode selanjutnya sampai kita semoga kita bisa tiba dengan selamat di Kota Medan rodenya karet ya tapi roller-rollernya besi sama kayak kata-kata-kata penggaraan mesin dibesok penggaraan transmisinya ya untuk sebelah kanan dan sebelah diri untuk mengangkat pupuk ke pedalaman jadi kita juga sudah siap untuk berkemas guys untuk melanjutkan perjalanan masih 500 km lagi yang harus kita tempuh guys si Bebe sudah seka-seka mandi mandi sederhana ya tadi sudah sudah cek kondisi masih oke tidak ada kendala ya mudah-mudahan tetap lancar kehidupannya gitu kita tidur dari malam biasanya justru nyenyak adem karena kita masih di tengah hutan kan masih banyak pohon dan udaranya juga masih sejuk dulu sekitar tahun 90an kita pernah kerja kayak gini buka lahan nah ini si merah yang untuk narik untuk narik perahu-perahu plastik yang memuat ini muat sawitnya ini mereka baru mulai bergerak ada yang ada yang tim memopo ada yang tim panen seru ini kehidupan disini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati